Halo sahabat PU kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah Kali ini kita akan kembali membahas tentang balok beton bertulang Di depan ini ada balok beton bertulang yang baru saja selesai kami masak sahabat PU Maksudnya baru saja kita bongkar bungkus begestingnya, bagian kanan dan kirinya sudah kita bongkar Beton ini sudah mateng atau cukup umur Itu bisa kita lihat dari salah satu ciri-ciri beton yang sudah mateng itu adalah warnanya kampung muda seperti ini Untuk umurnya itu setidaknya atau minimal ada di 14 hari sahabat PU untuk pengeringan beton Namun bisa lebih cepat jika sahabat PU mempergunakan zat-zat kimia pengeras beton Banyak dijual di pasaran sahabat PU Nah kemudian, Pak Nugroho kenapa kok ini baloknya itu dicorot terlebih dahulu Nanti plat lantainnya bagaimana? Nah nanti saya akan mempergunakan plat dak lantai dengan menggunakan pondek dan juga wear mask Yang mana metode yang kami terapkan di sini adalah kita cor baloknya terlebih dahulu Seperti yang terlihat di depan ini Nah ketika baloknya sudah tercor seperti ini Nanti plat dak lantainya cukup menumpang di atas balok ini saja sahabat PU Oke, karena kita masih berfokus kebalasan balok ya Nah di sini, di proyek ini Kita akan bangun rumah tinggal dua lantai rencananya Yang secara struktur sebenarnya ini mampu untuk menahan rumah tiga lantai Yang siapa tahu ke depan nanti pemilik rumah mau membangun rumahnya Kembali ya Kemudian dibangun tiga lantai Insya Allah cukup Karena kami sudah mempersiapkan terkait hal tersebut sahabat PU Ya Pada balok lantai dua ini kami memakai tiga jenis ukuran Yang pertama yang terlihat di depan ini ya Yang arah ini ya Yang arah melintang ini dari kiri saya menuju ke kanan saya Ini adalah balok berukuran 20 x 40 cm sahabat PU Itu baloknya saja, belum sama plat dak lantainya ya Itu jenis pertama Kami istilahkan di lapangan dengan B1 ya Nah kemudian yang arah sebaliknya Yang arah ini nih ya Dari belakang ke depan ya Ini jenis balok yang kedua kami memakai ukuran 20 x 30 cm Pada bagian ini Ya Nah kemudian ada satu lagi Itu yang belum cukup umur ini sahabat PU Yang masih dibungkus sebagai sting Ini adalah B3 nya Itu kita pakai ukuran 15 x 20 cm Ya Nah kalau Kalau balok 20 x 40 cm dengan balok 20 x 30 cm ini Ini tidak bisa disilahkan dengan balok hinduk dan balok anak ya Karena memang kedua jenis balok ini semuanya berperan sebagai balok hinduk Nah kalau kita bisa kategorikan sebagai balok anak Itu apabila di antara bentang balok ini Kemudian terdapat satu arah lagi ke sini ya Yang tanpa ditumpu oleh kolom di bawahnya Itu baru kita bisa sebut dengan balok anak Akan tetapi Walaupun berbeda ukuran Yang satu besar dan yang satu kecil Namun jika di bawahnya Atau di tiap pertemuannya itu terdapat kolom ya Seperti ini Pertemuan Kemudian di bawahnya ada kolom Ya kan Di pertemuan ini juga di bawahnya ada kolom Ini masih Belum bisa kita sebut dengan balok anak Nah yang bisa kita sebut dengan balok anak adalah Ini siapa tuh Nah ini ya Ini adalah Dua jenis balok Yang pertama Yang arah ke sini Itu adalah 20 x 40 Ya Kemudian yang arah ke sini Yang masih di bungkus pekasing ini Ini 15 x 20 Nah di bawahnya ini tidak terdapat kolom Di pertemuan pertigaannya ini ya Di bawahnya tidak terdapat kolom Nah ini bisa kita sebut dengan balok anak Ya Kenapa kita sebut balok anak Karena semua beban yang ditumpu oleh si balok anak ini Itu Nyalurnya ke balok induk Jadi tidak langsung ke kolom Ya Jadi Beban yang diterima oleh balok anak ini Disalurkan ke balok induk Baru disalurkan ke kolom Nah kalau yang ini Walaupun berbeda ukuran Ya Tapi Kesemua balok itu langsung meneruskan bebannya ke kolom Ya Baik yang balok 20 x 40 ini Maupun balok 20 x 30 ini Itu langsung meneruskan beban ke kolom Seperti itu sahabat bu Nah Pengecoran balok seperti ini Itu Tidak harus Dicor secara bersamaan Ya Karena Pasti Tim memiliki keterbatasan Ya kan Jadi harus dicor Tahap demi tahap Seperti halnya Pembangunan gedung bertingkat Itu juga tidak mungkin Satu hari jadi ya kan Pengecorannya pasti akan bertahap Ya Jadi Pengecoran sekali jadi itu adalah Sebuah mitos sahabat PU ya Jadi Beton Bertulang itu bisa disambung Contohnya adalah ini Pada bagian ini Ya kan Ini sudah kita cari duluan Baloknya Dan sudah kering sempurna Atau sudah mateng ya Kemudian pada sebelah sini Itu yang belum Kering sempurna Atau belum mateng ya Nah makanya masih kita bungkus dengan Begesting Ya Nah Pada seperempat bentangnya disini Ya kan Itu sudah kita cor duluan Kemudian kita miringkan Seperti itu Ya Jadi yang diatasnya ini adalah Beton yang menumpuk pada Separuh Balok yang sudah dicor duluan Di bawahnya Seperti itu Nah Kemudian Salah satu syarat Dalam pengecoran beton bertulang Adalah tidak Terdapatnya Kropos ya Atau bahasa Teknisnya adalah Sekresi Itu adalah Terpisahnya antara Agregat kasar Dengan agregat halus Agregat kasarnya itu adalah Gerikil Agregat halusnya adalah pasir Kemudian Agregat pengikatnya adalah Semen Kesemua agregat itu Antara pasir dan gerikilnya itu Harus Monolit Harus menyatu ya Harus terikat oleh semen itu Nah Yang bagus adalah Seperti ini Sahabat BU ya Jadi Betonnya benar-benar Lulus Tidak ada Kropos Ya Seperti ini Nah Faktor Takaran dari Air Itu juga Mempengaruhi Kropos tidaknya Sebuah beton Atau Kalau bahasa teknisnya Disebut dengan Slam Yang mana ada Pengetesannya juga Yang namanya Slam test Dengan menggunakan Kerucut beton Untuk Mengetes Kadar air Dalam sebuah Campuran beton Nah berhubung ini adalah Proyek renovasi Sahabat BU Di bawah Ini terdapat Plat existing Yang mana masih mempergunakan Plat dak konvensional Plat dak dengan Ketebalan 12 cm Dengan mempergunakan Dua Dua lapis besi Di meter delapan ya Ini adalah besi manual Yang dirakit secara manual juga Besi delapan polos Dua lapis Bukan vermes ya Sahabat BU Dan ini akan kita bongkar Nanti kita akan naikkan Elevasi Lantai duanya Berada pada Atas Balok yang sedang Kita bahas ini Sahabat BU Kurang lebih ada selisih Satu setengah meteran Dari lantai existing Karena lantai existing ini Pendek banget Kurang dari Tiga meter Sahabat BU ini Floor to floor nya Nah hasil bongkaran Dari plat dak lantai Dua ini Itu akan kita manfaatkan Sebagai urukan Lantai satunya Jadi lantai satunya Itu ada Urukan yang memanfaatkan Dari puing-puing Bongkarannya Oh efektif banget ya Sahabat BU ya Nah Itu alasan Kenapa sebelumnya Kami tidak Menanam atau Menggali Pada struktur Sloof nya ya Untuk bahasan terkait Sloof yang tidak dipendam Sahabat BU bisa lihat Pada video saya Sebelumnya Itu saya sudah Bahas Sloof yang menghubungkan Antar kolom Ya Itu tidak kita pendam Ya Karena apa Karena nanti kita Akan tinggikan Elevasi Lantai satunya Dengan mempergunakan Puing ini Kurang lebih Di kisaran 60 cm Sahabat BU Bergantung dari volume Puing kita nanti Untuk kolom-kolomnya Itu kolom utamanya Itu kita pakai Ukuran 15x50 Sahabat BU Gede banget Ya ini bagian belakang Kemudian Saya akan memperlihatkan juga Pada sahabat BU Bagian depan Dari proyek ini Untuk balok Petan bertulangnya Sudah selesai 100% Kita hanya menunggu Pengeringan Kemudian menunggu Pembongkaran ini Ya kan Sebelum nantinya Akan kita cor Dengan menggunakan Bondek dan juga Wermes Sahabat BU doakan kami Saya dan tim Dan juga owner Supaya sehat selalu Dan kita bisa Bagikan nih Progres Dari proyek Yang sedang kita kerjakan ini Lumayan besar Proyek kita kali ini Sahabat BU Jadi strukturnya Menggunakan struktur yang besar-besar Nah ini juga Untuk setekan tangganya Yang ada di depan ini Ini sudah kita persiapkan Ini pakai D13 semuanya Dua lapis nantinya Nanti tangganya Bentuk U Sahabat BU Dan sebenarnya ini adalah Proyek Belah rumah ya Jadi rumah yang dulunya Satu unit Ya kita belah jadi dua Nah ini terdapat Atap existing Ini noknya ya Kita belah jadi dua Nanti kita akan Bongkar Rangka-rangka atap Yang terbuat dari Besi ini Nanti akan kita sokong-sokong lagi Dan kita akan Lakukan pengecoran Di area ini saja Ini kurang lebih Bentangnya ada di 8,5 meter Sahabat BU Dari kiri saya Sampai ke kanan saya Ada di 8,5 meter Kurang lebihnya Sahabat BU Jelas ya Jadi demikian Yang dapat saya sampaikan Terkait konten kita kali ini Bagi sahabat BU Yang mau bangun rumah Atau merenovasi rumah Silahkan hubungi Nomor whatsapp Yang ada di deskripsi video ini Kemudian yang belum subscribe Silahkan subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya Karena kami akan Bagi video setiap hari Terima kasih Sahabat BU Kita ketemu di konten berikutnya Terima kasih